Pemirsa perjuangan masyarakat adat Sibayak-Laucih mempertahankan tanah adat mereka di Deli Serda, Sumatera Utara masih sangatlah panjang. Pemerintah daerah diharapkan bisa berperan aktif dengan menggelar musyawarah dalam menyelesaikan konflik agraria ini. Jurang kemiskinan terasa semakin dekat dengan masyarakat adat Sibayak-Laucih. PTPN2 dengan berdasarkan hak kuna usaha telah merampas tanah mereka. Ladang yang menjadi tumpuan perekonomian mereka kini telah rata dengan tanah. Tidak adanya niat baik dari pihak PTPN2 membuat masyarakat adat Sibayak-Laucih berencana menempuh jalur hukum untuk menuntaskan konflik ini. Saya mengimbau agar ini bisa diselesaikan secara musyawarah, mempakat, mencari solusi yang terbaik bagi penyelesaian ini. Saran Zainuddin pernah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tanah di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ini. Namun hasil mediasi yang difasilitasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Juli 2017 itu dilanggar pihak PTPN2 dengan tetap melakukan eksekusi lahan. Yang disampaikan di dalam keputusan itu, salah satunya adalah menghentikan dulu seluruh aktivitas yang ada di lahan ini. Jadi harusnya PTPN2 sebagai bagian dari badan usaha milik negara harus melihat bahwa DPRD ini kan lembaga resmi negara yang diatur pada Undang-Undang Dasar 45. Alasannya jelas HGU nomor 171 milik PTPN2 yang dituarkan oleh DPRD. Kemudian saya kembali mempertanyakan bila mana ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa ini lahan sengketa. Perjuangan ini tidak hanya oleh rakyat di sini, tetapi juga oleh rakyat lain yang bersatu dengan mereka, memperjuangkan HGU rakyat mereka. Dan kita akan tunggu bagaimana pemerintah apakah akan berada di sisi rakyat atau berada di sisi para pengembang.